Anda menyaksikan news update pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menggelar rapat Dewan Pembina pada Jumat 19 Juli 2019. Rapat akan digelar di Kediaman Prabowo di Hambalang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rencananya seluruh jajaran Dewan Pembina Partai Gerindra yang berjumlah 43 orang akan hadir. Ahmad Muzani menyebut Prabowo akan menyampaikan sejumlah hal dalam rapat itu, seperti tentang hasil pemilihan umum legislatif dan situasi politik setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andrei Rosiade menuturkan, dalam rapat itu Prabowo akan menyampaikan dan mengkonsultasikan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi Dodo pada Sabtu lalu. Ketua MPKD, calon ketua MPR juga. Saya tidak bisa memperkirakan tunggu besok karena rapat baru akan berlangsung besok jam 8. Di situ mengikat semuanya dimasukkan keputusan di situ, Pak? Ya, pokoknya Pak Prabowo memiliki keunangan apakah akan keputusnya besok, lusa, bulan depan, minggu depan, masih belum semua. Tapi semua pandangan yang berkembang dari masyarakat, dari para pendukung, dari partai yang pernah mengusungnya, partai koalisi, termasuk dari Dewan Pembina, beliau mencermati dengan seksama, beliau mengikuti dengan serius semua yang berkembang dari berbagai macam elemen dan relawan serta partai-partai politik, serta dari semua beliau, pasti beliau akan mengikuti dan beliau juga sering bertukar pandangan dengan saya dalam banyak.